Terima kasih Terima kasih Jadi untuk sekilas saja untuk PMK 28 ini adalah subyeknya itu adalah badan atau instansi pemerintah Di sini kata kuncinya adalah yang ditunjuk Jadi ada tiga subyek pajaknya adalah badan atau instansi pemerintah Kemudian rumah sakit atau pihak lain yang ditunjuk oleh badan atau instansi pemerintah Jadi kata kuncinya ini adalah ditunjuk Ditunjuk oleh siapa adalah ditunjuk oleh Dalam hal ini adalah kalau di Satgas Penanganan COVID-19 Jadi kalau misalnya yang dari rumah sakit Kalau berlaku nasional dia akan ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan Kalau untuk daerah adalah binas kesehatan untuk rumah sakit Dan kalau untuk pihak lain adalah selain badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk Untuk membantu penanganan pandemi COVID-19 Jadi penunjukkan ini oleh badan instansi pemerintah yang merupakan ketua pelaksanaan gugus tugas persempatan COVID-19 Dan disini ada surat penunjukannya Jadi tidak semata-mata semua rumah sakit bisa enggak Tapi harus ada surat penunjukannya Kemudian Kalau untuk Objeknya adalah kalau untuk PMK 28 ini adalah obat-obatan Vaksin, live, pendek TSI, APD Kemudian peralatan pendukung lainnya untuk kebulan perangan COVID-19 Kemudian jasanya ada Jasa konstruksi, jasa konsultasi teknis dan manajemen Jasa persewaan dan atau jasa lainnya untuk mendukung Kami sampaikan untuk jasa dokter tidak masuk dalam PMK 28 ini Kemudian untuk fasilitas PPN Jadi untuk jasanya adalah jasa konstruksi, jasa konsultasi teknis dan manajemen Jasa persewaan dan atau jasa pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19 Cuma kami sampaikan bahwa dokter tidak masuk dalam jasa yang dalam PMK 28 ini Kemudian untuk fasilitas PPN-nya itu adalah Objek yang menangkap PMK adalah Tadi disampaikan ada tujuh ya Ada tujuh obat-obatan Vaksin, live, pendek TSI, APD, peralatan penanganan pasien dan peralatan pendukung lainnya Ini tidak dilakukan pemurahan PPN oleh PNK Kemudian atas penanganan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak Pernah piatrat untuk PPN-nya juga sama ditanggung oleh pemerintah Termasuk juga untuk penyerahan berubah pembelian cuma-cuma PKP wajar membuat faktor pajak yang membuat keterangan khusus Dan harus membuat SSP atau jatakan kode biling yang dibuicap atau tulisan khusus Kemudian PKP sama dengan PMK yang lainnya harus membuat laporan realisasi pemerintah Lampiran A1 PMK Dan laporannya adalah triwulanan Jadi kalau yang untuk PNK 28 ini sama triwulanan adalah Masa April sampai dengan Juni adalah di 20 Juli 2020 Tingkat waktunya dan 20 Oktober 2020 untuk mati setapa jatuh suri sampai September 2020 Masih dalam PMK 28 atas pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabian Dalam daerah Pabian oleh pihak tertentu ditanggung PBA-nya ditanggung oleh pemerintah Konsekuensinya pihak tertentu harus membuat SSP atau jatakan kode biling yang dibuicap tulisan khusus Kemudian pihak tertentu harus membuat laporan realisasi Ini konsekuensi kalau dia memanfaatkan fasilitas harus membuat laporan realisasi PPN Kemudian laporan SSP jatakan kode biling yang disampaikan ke PBM Tempat PKP terdaftar paling lama 20 Juli 2020 Ini sama dengan PMK 44 atau PMB 23 sebelumnya Bahwa pelaporannya adalah melalui laman pajak OID Jadi melalui laman pajak OID Kemudian atas impor PKP yang digunakan untuk memenfaatan JKP Objek PMK 28 dari luar daerah Pabian ke dalam daerah Pabian oleh pihak tertentu Tidak dikenakan PPN sepanjang memiliki surat keterangan pemanfaatan jasa kena pajak Dari luar daerah Pabian ke dalam daerah Pabian sebelum melakukan impor Ini SKJLN ini harus mengajukan terlebih dahulu Ini format laporannya Sama Kemudian untuk fasilitas BPH Fasilitas BPH Pihak tertentu tadi yang saya sampaikan adalah Pihak tertentu selain badan ataupun rumah sakit Yaitu pihak tertentu yang melakukan impor barang atau objek pajak Diberikan pembebasan dan pemungkatan BPH Pasal 21 dalam masa April sampai dengan September 2020 Pembebasan dilakukan oleh Dijen Bia Jukai tanpa SKP Pembebasan berlaku sejak PMK ini diundangkan sampai dengan 30 September Kemudian pihak tertentu harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan BPH Pasal 22 impor Ada di lampiran E di PMK 28 Ini sama juga Bawa untuk BPH Pasal 22 ini sama dengan BPH tadi Nah laporannya adalah trikulan Disampaikan paling lambat 20 Juli 2020 untuk masa April sampai dengan Juni 2020 Dan 20 untuk 2020 untuk masa Juni sampai dengan Juni 2020 Ini laporan realisasinya Kemudian pihak ketiga atau lawan transaksi yang melakukan penjualan Barang kena pajak atau jasa kena pajak yang merupakan objek PMK pada pihak tertentu Diberikan pembebasan Diberikan pembebasan pemungkutan BPH Pasal 22 Dalam masa pajak April sampai dengan September Pembebasan diberikan melalui surat keterangan bebas Pembebasan berlaku sejak tanggal terpunya SKB sampai dengan September 2020 Jadi mengajukan surat keterangan bebas dulu Kemudian pihak ketiga Harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan BPH Pasal 22 Pihak ketiga dia tidak melakukan pengungkutan Dia harus melaporkan realisasi pembebasan BPH Pasal 22 Ada di lampiran F di PMK 28 ini Ini sama laporannya adalah triwulan Triwulanan Jadi dari April sampai dengan Juni Dilaporkan paling lama 20 Juni 2020 Dan 20 untuk 2020 untuk masa pajak Juni sampai dengan September 2020 Ini pengajuan SKB sama dengan PMK Sebelumnya dilakukan melalui laman Ajago IT Jadi harus lewat saluran online Tidak dikirim ke KPP Ini KPP orang pribadi yang jadi ada yang memperoleh imbalan dari pihak tertentu Diberikan pembebasan dari pemotongan Pasal 21 dalam masa pajak April sampai dengan September Pembebasan diberikan tanpa surat keterangan SKB Jadi yang boleh memanfaatkan ini adalah Untuk PMK Pasal 21 ini adalah Tadi seperti subjek pajaknya adalah Yang ditunjuk kata kuncinya adalah ditunjuk Jadi dia nanti yang mengajukan permohonan Untuk pembebasan misalnya ada Dia bertanasi transaksi dengan pihak tertentu Untuk pembebasan pemotongan Pasal 21 Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap Tak menerima memperoleh imbalan dari pihak tertentu atas jasa Jasa yang merupakan obyek PMK ini Diberikan pembebasan dari pemotongan PPH Pasal 22 dalam masa pajak April Pajak 23 dalam masa pajak April sampai dengan September 2020 Kemudian pembebasan diberikan melalui suturat keterangan bebas Ini sama dengan pelaporannya Semua pelaporan juga melalui laman pajak GoID Dan masa penyampaiannya Seti bulanan juga sama Ini saluran tertentu Jadi semuanya lewat saluran tertentu Pajak GoID Next Itu saja mungkin sekilas yang untuk PMK 28 Secara selayang pandang untuk penyampaiannya Terima kasih Waalaikumsalam Terima kasih Pak Heri Untuk teman-teman wajib pajak semua Mohon diisi ya surveinya Dan jika nanti misalnya ada Yang masih kurang atau misalnya Butuh sosialisasi apa lagi Bisa diisi di survei itu Jika misalnya nanti butuh Yang 28 Misalnya ada kelompoknya Ada sekitar 50 orang atau 100 orang Boleh nanti kita siapkan Mungkin seperti ini lagi zoom lagi Atau disitu saja ya Misalnya untuk karyawannya Ada yang mau belum lapor SPD tahunan Jadi saya himbau juga Buat WPWP Wajib pajak disini Yang karyawannya belum lapor SPD tahunan Diharapkan di himbau agar Segera lapor SPD tahunan Walaupun terlambat Gak apa-apa Silahkan lapor aja Jika ada kesulitan Untuk EFIN Itu misalnya Kalau ada banyak Boleh di kolektif Nanti tinggal di WA aja Ke yang nomor EFIN tadi Atau di email Nah kalau misalnya Bingung caranya Silahkan isi survei Atau ke nomor WA yang ada di atas tadi Untuk minta disosialisasi Misalnya ada 20 orang Atau udah 50 orang Nanti kita bantu lagi Untuk belas pajaknya Jadi jangan sukan-sukan Jika ada Hal-hal yang dibutuhkan Sosialisasi yang dibutuhkan Request aja ke kita Nanti kita akan coba Untuk follow up Nah disurvey tadi Makanya diisi ya Survey tadi ini Tujuannya adalah Kita bisa tahu Nanti saya bisa lapor ke atasan Bahwa Dibutuhkan Misalnya sosialisasi apa Jadi nanti saya bisa Lapor ke atasan saya Untuk disosialisasikan Unten minta tolong diisi dulu ya Terus yang PMK 28 nih Pak Mau nanya Pak Boleh Oke Jadi gini pertanyaannya Yang PMK 28 Kita kan dapet surat tuh Dari Kementerian Sepaya Ya next Pak Lanjut Pak Oke Apakah itu bisa berlaku Untuk Semaruh Masa Get Hermina Atau hanya yang Karawang aja Pak Oke Kalau itu mungkin Karena surat Kementeriannya itu Bunyinya Hermina Group Pak Oke Pak Ya nanti di Kalau setahu saya sih Kalau misalnya Dari itu Menunjuknya kemana Pak Dari tugasnya Pak Tapi mungkin nanti di next Kita lebih jelas lagi ya Pak Karena di surat Kementerian Kesehatannya itu Tidak spesifik Pak Hanya grup rumah sakit Hermina aja Kayak gitu Oke Oh ya Terima kasih Pak Sebelumnya Pak Kita udah tahu chat 10 chat kita Pak Untuk KPP Nanti mungkin buat teman-teman Yang belum tahu Silahkan di follow Di akun Instagram KPP Pajak Karawang Utara Instagram Pajak Karawang Utara Youtube Pajak Karawang Utara Kalau Facebooknya Kalau Facebooknya KPP KPP Kepertama Karawang Utara Nanti di sana Juga ada sosialisasi ini Akan kita share juga di sana Dan juga untuk chat Juga bisa Lihat di sana Ininya Daftar Nomor telepon chatnya Oke Pak Terima kasih ya Pak Oke next kepertanyaan berikutnya Injil bertanya Boleh Pak Oke Iya Yang terkait PMK 28 Iya Kebetulan kita kan Sebagai rumah sakit Terun juga di Karawang Utara Barat ya Salah satu rumah sakit Ini banyak dokter Yang bertanya PMK 28 Pasal 7 Terkait PPH 21 Apakah dokter Atau jasa Tenaga medis Mendapatkan Insentif Untuk PPH 21 Pak Kukuh Mungkin nih Udah siap nih Udah terang banget Bisa dijawab Pak Kukuh Sepertanya tidak tadi ya Jawabannya ya Tidak Jawabannya Pak Heri Tadi tidak Tidak Ya tetap dipotong Pak Karena Terkait Jasanya pun juga tidak ya Terkait pasal Ya karena Ya Jadi gini Pak Kalaupun nanti Misalkan nih Kondisi Apa namanya Mungkin Kalau misalkan Ternyata ada Nih aturan baru Oh dia Untuk jasa Yang dikasih sama dokter Di rumah sakit Yang penanganan COVID Dibebaskan Ini masalahnya kan Kata-kata Dibebaskan Bukan ditanggung Pemerintah ya Kalau dibebaskan Itu nanti Memang tidak Tidak dipotong Sama pihak pemberi kerja Tapi nanti akan terakumulas BSB ketahuanan Di pasal 29-nya Pak Jadi sama saja Jadi Untuk yang jasa dokter ini Kalau dibebaskan pun Itu nanti pasal 29 tahun depannya Bengkak Ya enggak Tapi Kalau misalkan dipotong Ya kita Jangan normal seperti biasa Berarti bisa dibilang Tidak ya Pak ya Bisa dibilang Ya karena ini Statusnya bukan di TPE Untuk yang PT Masal 21-nya Oke siap Pak Terima kasih Pak Oke mungkin Sudah hampir semuanya Ya mungkin closing statement Mungkin terakhir dari kita Ya mungkin dari Pak Heri Ada closing statement Atau dari Pak Kupuh Belum kita tutup Pak Heri aja Oh iya siap Sama ini ya Diisi juga ya Yang Surveynya ya Biar nanti kita bisa Perbaikan ke depan Ya terima kasih Pada Bapak Ibu semuanya Dan teman-teman semuanya Yang telah berpartisipasi Dalam Sosialisasi BMK 44 ini Kami dari KPP Gerabang Utara Mohon maaf Kalau dalam penyampaian Kegiatan ini Ada hal-hal yang kurang berkenan Atau perkataan Atau perkataan dari kami Yang kurang berkenan Dan tidak bisa Tidak semuanya bisa Memenuhi keinginan Dari Bapak Ibu semuanya Mohon kiranya dibukakan Maaf dan mohon Untuk Apa namanya Tetap semangat Dan Tetap jaga kesehatan Dan mudah-mudahan Kita selalu dalam Lindungan yang maha kuasa Dan selalu Dibudukan kemudahan Dan pelancaran Dalam pelaksanaan Selalu dalam pelancaran Selalu dalam pelancaran Selalu dalam pelancaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah untuk Nah untuk Metosnya Kita punya di Saya tulis di chat ya Pajak Karawang Utara Untuk Instagram Instagram dan Youtube Untuk di Facebook Fanspage Kita ada KPP Pratama Karawang Utara Untuk di Twitter Ada di Pajak Karawang K Satu UTR Oke Itu ya Untuk Youtube nya ada disana Atau Metosnya Jadi nanti Info terupdate Bisa disana Silahkan di follow Subscribe Like and comment And share Oke Jangan lupa Surveinya Teman-teman Minta tolong Karena Dari survei ini Bisa jadi Perbaikan buat kita Kedepannya Kalau ada yang kurang-kurang Nanti disini aja Gak usah Ragu Kalau emang ada yang kurang Diisi aja kurangnya Biar nanti Kedepannya bisa kita perbaiki Pak Ismu Ada closing statement Yang lain cukup ya Mungkin udah gak ada lagi Oke Mungkin saya tutup aja Sekian Terima kasih Mohon maaf Jika ada salah-salah Hatta Jika masih ada kekurangan Atau ada pertanyaan lainnya Silahkan di chat KPP Yang ada 10 chat itu Kalau ada konsultasi Ada event dan lain-lain Jangan ragu-ragu Untuk bertanya kepada kami Dan mohon maaf Layanan Tata buka ditutup Itu bukan Kanda kami juga Karena demi Keselamatan kita bersama Tapi kantor pajak Tidak tutup Kita tetap buka Dan kita datang bekerja Untuk melayani wajib pajak Melalui saluran-saluran Yang telah kita sediakan Jadi mohon Untuk dimaksimalkan Dan dimanfaatkan Agar saluran-saluran tersebut Dapat Maksimal Yang chat-chat tadi Tolong Kalau ada pertanyaan Tanya aja disana Tidak apa-apa Dan itu memang kita sediakan Untuk wajib pajak Jangan ragu Dan jangan malu Untuk chat Jika misalnya ada kendala Nanti bisa Repose juga Mungkin ada di grup Atau ada di medsos Nanti kalau ada masalah Nanti biar kita follow up Kendala-kendalanya Mungkin itu aja cukup dari saya Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Yang puasa Selamat berpuasa Semoga puasanya Lancar Yang kerja Tetap semangat Yang di rumah Kita tetap bekerja di rumah Dengan semangat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh